Masa lalu, tradisi sejarah itu bukan hanya kenangan. Barat sebuah pohon sejarah itu adalah akar dia. Akar yang akan menjadi fondasi bagaimana pohon ini akan terus tumbuh tinggi ke depannya. Kedua orang tua saya, kakek nenek saya, dulu penggemar fotografi semua. Jadi saya dari kecil itu hidup dan tubuh itu bersama dengan kamera. Kesukaan saya motret itu ternyata membawa saya ke dunia yang lebih luas. Mas, adanya benang merah antara kebudayaan Jawa itu sendiri dengan fotografi sebetulnya. Kebudayaan Jawa itu identik dengan pelan, dengan mindful, dengan lebih mempunyai suatu kesadaran. Tidak berbeda juga dengan fotografi. Ketika kita sedang melakukan framing, disitu kan memaksa mata kita untuk melihat apa yang ada di depan kita. Dan sebetulnya ketika kita cermati dengan baik, ternyata bisa indah juga. Selama satu tahun ini ya, mengemban amanah sebagai Angkun Negoro meneruskan ayah saya itu yang saya sadari bagaimana hidup itu sangat dinamis. Bisa berubah dengan sangat cepat. Saya juga rasa bahwa di hidup itu justru yang menjadi sangat berharga untuk saya sekarang. Itu adalah hal-hal kecil yang saya syukuri. Jadi sekecil bisa membuat di dalam saya bahagia, dan terus mempunyai rasa kehangatan antara satu sama lain, ternyata hal-hal kecil itu justru membuat hidup itu lebih, jauh lebih menyenangkan dan bersyukur itu sesuatu yang sangat penting bagi saya. Untuk saya, ini adalah bagaimana saya menemukan mindfulness dalam hidup saya. Terima kasih telah menonton!